Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya disini Loh, liatin teman-teman, tuh saya lagi ada dimana Ini heboh banget tuh, rame banget Ya, kita lagi mau di test drive-nya IONIX 6 ya Yang baru, yang fenomenal ini Kita mau coba rasain dan kita mau bikin video vlog-nya setiap rasanya Oke, sebelum kita mulai videonya Tolong di-like dan di-subscribe video saya Dan bisa di-share ke seluruh dunia ya teman-teman ya Oke, langsung aja kita mulai videonya Kayak gini ya teman-teman ya, keramean ya Tuh, dari kereta, dari Staria, IONIX 6, IONIX 5 Tuh, semua unitnya banyak ya, Stargazer X semua ya Ini adalah keseruannya tuh Semua orang mau ngantri untuk melihat dan test drive langsung IONIX 6 tuh Ya teman-teman ya Ini kita, saya masih dalam Tunggu ya, masih waiting list untuk unitnya yang mau di test drive Ini kalau kita lihat dari siluet belakangnya ya Tuh, keren banget Tampak sampingnya Keren banget Keren ya Ada palisade juga, IONIX 5 Ini tampak depannya, IONIX 6 Keren ini mobil Bannya udah V-rally ya teman-teman ya Pasti enak banget nih, kita cobain Nanti kita lihat dalamnya setiap ya Ini lagi nunggu, lagi mau mulai Oh itu ada IONIX putih kita lihat Sambil kita nunggu Nah itu IONIX putihnya Tuh ya lagi nunggu ya Tuh, keren ya putihnya Nah ini starting ya Kayak rally ya Kayak mau mulai aja nih Tuh Cooling semua ya Tuh rame banget orang mau coba Tuh, nuis Lagi nunggu Untuk unitnya dimasukin Dan ini ada expander Nah itu Cherry Omoda S ya Kalau teman-teman bisa lihat tuh Cherry Omoda S gitu Jadi semua pada antusias ya Pengen test drive ya Nah ini unit yang udah ready nih Expander Mitsubishi Ini kita mau melihat Startnya pasti apa ya Kita gak tau dapet ke bagian keberapanya Karena ini nungguin satu yang mau cobain Stargazer X nih Agak lama loadingnya Masuknya Ditemenin ya Oke Nah ini mulai Oke Untuk test drive-nya bisa lihat Di sana ya ada Cherry Omoda Sama Mazda CX ya Tuh lagi puter balik di sana Belakang dinding ini Lagi mau cobain Nah ini lagi nungguin ya Lagi mau jalan Untuk yang sesi Pertama Oke mulai tuh Ioniq 6-nya mulai jalan Test drive Warna putih Ioniq 6 Dan ini Stargazer X Yang baru ya Ini tampak belakangnya Ini Ioniq 5 Yang Driving Experience Dan ini paliset Diesel nih ya Bunyinya Dan ini Ioniq 6 lagi Yang warna hitamnya Wah hitamnya sih mantep banget ya Keren banget ya Wah Dan ini Ioniq 5 lagi Ioniq 5 Dan Ioniq 5 lagi Jadi Ioniq 6-nya 2 unit Ioniq 5-nya ada 3 unit ya temen-temen ya Jadi memang Hyundai Memang support sekali Untuk unit-unitnya Oke temen-temen Seperti itu ya Keseruan di lapangan Untuk test drive Mobil Hyundai Nah nanti tinggal tunggu Gilirannya kita Nah ini lagi ready Satu si Hyundai Santa Fe Seperti ini ya Hyundai Santa Fe Lagi mau jalan nih Staria Itu juga lagi mau jalan Dan ada satu lagi Stargazer X Nah ini Santa Fe Ya Hyundai Santa Fe Lagi cobain Lagi jalan Oke Ini Stargazer X Dan yang merah itu adalah Hyundai Creta Dan yang hitam adalah Staria Oke temen-temen Nanti kita tunggu video Ini ya Test drive-nya ya Unitnya kita lagi tunggu Gilirannya Oke temen-temen Ini mau cobain unitnya ya Ioniq 6 Mas saya bikin video Gak apa-apa ya Gak apa-apa Nah ditemuin dengan Mas siapa nih namanya Akbar Oh mas Akbar Saya putih aja boleh Boleh Putih aja nih Putih-putih nih Nih Keren tuh Nih Lihat video ini Kita mau cobain nih Ioniq 6 Nampak depan nih Leon Nampak depan Dari sini Nah ini ada Impresi ya Kita mau cobain Ioniq 6 ya Dari sini ya Oke Nah ini kita majuinnya Disini Nah setiap ini ya temen-temen ya Oke kita langsung Parking brake-nya Dimana nih mas Ini Ini ya Oh iya Udah Ini langsung jalan ya mas Itu langsung Ini ke D Oke Ini ke D Ini ke D ya D nya ke atas Cetek gini Puter Cetek gini ya Oh oke Nah jadi kita coba ini ya Tidak mau tampaknya Akhir Iya Oke 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 Belum Belum Oke Nah ini sambil Lihat dulu Oke Nah ini tampak Dalamnya ya Harganya berapa mas Ini mas Ini di angka 1,2M 1,2M Bukan 1,170 ya kemarin Oh 1,1196 Keren ya Kayaknya dalamnya ya Nah ini tuas Untuk snellingnya Disini ya D Terus ke Netral Ke P Ke Reverse nya Disini Iya Ini gak diteken Nah ini tampak samping Tombol-tombolnya Nah Ini untuk internet Coba tolong nih Fotonya Videonya Nah tampak atasnya Sampai sekeliling Coba sambil dilihat Iya Sampai ke Sandrovia Atasnya Sandrovia Buka ini mas ya Iya Yang samping Ini Oke Sandrovia Keren banget ya Mewanya Ini Keren ya Tapi panas Iya Ini yang kita tutup lagi Ini gak apa-apa Ini dibuka Biar terang Jadi bikin videonya Biar kelihatan Gede juga ya Sandrovia Ini Biasanya kayak Bawa Porsche ya mas Iya Keren banget Ini Inden Atau Ready Unit ya Inden berapa lama ya Sekitar 2-3 bulan 2-3 bulan Pasti Panjang banget nih Antrean ini Ini luar biasa Semakin banyak Semakin banyak Yang udah SPK Berapa ratus sih mas Ini Kemarin tuh sekitar Rp. 200 Saya kurang paham ya Kalau untuk controller Karena belum di Open Soalnya kan ini kan Oh dia belum open SPK Iya Enggak udah open Sudah open Oh Soalnya ini juga kan pas Kemain pas pembukaan Gias juga Hari kedua ya Baru ya Hari keduanya Baru dimunculin Dimuter Hari ketiga Yang baru ready ya Bisa kayak gini Oh ini kita lagi nungguin Unit-unitnya Di belakang Masih ngantri ya Jadi Harap sabar Karena banyak banget Dari unitnya Staria Unique 5 Unique 6 Stargaster X Palisade Banyak banget Oh ini langsung Otomatis gini ya Ini Dari FCA Ini Palisade Tampak di Dari depan kita Mesti jalan dulu Berarti Palisade Ini panoramiknya Lihat disini Kameranya Tuh Kamera T6 Keren ya Kita bisa Perbesar Bisa perkecil Bisa di Ini Gak bisa dipend Ini Tuh Sekelilingnya Keliatan tuh Enak banget Jelas Kalau kayak gini mas Ionix 6 ini ya Sambil ngomong-ngomong ya mas Untuk servisnya itu Jaminannya berapa tahun sih mas Untuk baterainya Baterainya di angka 8 tahun 8 tahun Terus untuk motor penggeraknya Motor penggeraknya Kalau untuk sistem Sebentar saya Sedikit lupa Gak apa-apa Kurang lebih aja Kurang lebih itu Dia gak bersamaan dengan baterai ya 8 tahun juga gitu ya Lebih rendah Kalau untuk waranti baterai Di angka 8 tahun Untuk kayak Service Mobilnya itu Sekitar 4 sampai 75 ribu Oh 4 sampai 75 ribu 4 tahun atau 75 ribu Ini juga ada HUD nya ya teman-teman Tapi kurang jelas Karena siang ya HUD nya sudah aktif belum sih ini mas Dia menyala aktifin HUD nya di mana HUD Iya nih Untuk tampilannya ini Proyektor ini Nah oke Kita jalan ya Nah ini HUD nya itu ya Kehatannya 6 km Bisa dilihat Iya bagian kaca depan Driver aja Ini sih mantep Eh enak nih mobil Ini arahnya kemana Kita masih lurus ya Iya lurus nanti Keluar kedat Hening sekali ya Teman-teman ya Suara kabinnya Bener kedap Di luar Tidak terdengar Suara apa-apa Apalagi suara mesinnya Kalau ini Dia ada suara khas Mesin motornya juga kan ya Iya Bisa di setel Iya bisa di setel Lebih nyaman ini Bisa ada ionic 5 ya Tuh ya layarnya ya Semua Bisa kelihatan ya Power yang terpakanya Masih ada sisa 384 km Padahal dia bisa Sampai 600 km kan ya 500 lebih lah ya Cuma kalau kita di Eco Bisa 600 Nah ini untuk chargingnya ya Tuh Kehatan semua Torsinya semua Untuk giginya Kita di mana Terus dia bisa ada Ini ya Untuk ngecas sambil jalan Apa namanya Regeneratif Nah itu kehatan semua Dan ini ionic Titik-titik ini artinya Hyundai Ini powernya disini Kehatan ya Iya Kenceng banget Tapi gak banding kenceng-kenceng lah Karena bawa penumpang Bawa keluarga Ini berapa putaran mas? Satu Oh satu kali ya Oh satu kali ya Ngecasnya berapa jam sih ini? Kalau untuk yang wall charging biasa ya Pak Untuk di wall charging biasa kan Kalau ionic 5 Itu yang di range 400 Oh Kenceng banget 6 jam Kalau ini kemungkinan bisa 7-8 jam 7-8 jam Oh ini sih Mantep banget Tenaga yang ngisi banget ya Tapi kalau misalnya kita pakai yang Energy station Seperti di Pertamina-Mita Atau SPKLU Fast charging Fast charging itu di angka 40-60 menit Biasa gak tadi tarikannya? Gak terlalu Narik sih ya Masih-masih udah biasa lah Pastilah Sering ikut gini Dia panjang Pas gak deh Harusnya pas ya Tadi bisa Iya harusnya bisa ya Ini ruangnya nih Memang agak Sempit ya Bisa Ini sih enak banget Kayak bawa mobil Gak ada E-Volt sama sekali Tenaganya Dan tarikannya Terus Mesinnya juga gak berisik Gak ada berbunyi apa-apa Ioniq 5 ya Polisnya tuh ya gini Coba Kita coba pantingan nih teman-teman Enak gak Sockbacker ya Gila Peredamnya sih mantep loh Hati-hati Peredamnya sih luar biasa Gak berasa ya Masih Oke banget Ini peredamnya Tuh Sangat nyaman Iya nyaman sekali Mantep Ini semua juga Bikinannya juga bagus banget ya Materialnya bisa dilihat ya Ini juga Flat bottom ya Setirnya Boy keren Ini nyaman banget Enak banget Speakernya udah bos ya Udah bos ya Udah pasti bagus Cuma kita gak bisa putar suaranya Copyright Maklum deh Ini juga Pasti Lampu Ini ya Keren ya Kalo malam hari ya Ambience lightnya Bisa diubah-ubah Bapa macem nih mas Itu jadi bisa Kalo untuk Toto-toto Toto-toto Warna Angka 100 Oh 1 subi Iya gak apa-apa Kalo salah-salah dikit gak apa-apa 70-100 Banyak ya Biasanya 60-an Iya biasanya 60-an loh Banyak Cuma ini emang Tes drive-nya di jalan raya Jadi memang Agak Ini ya Nungguin di depannya Gak bisa kenceng Pegangan ya Kita mau coba ya Wish Wish Gila Mantep banget tuh Kenceng banget Tadi basah gak Hah Biasa gak Mantep banget ya Mobil Tuh Keren ya temen-temen ya Kalo kita Klik sendnya sebelah kanan Dia langsung muncul Untuk Di layar Ini ya Layar videonya Kita Send sebelah kiri Dia muncul di sebelah kiri juga Kalo pencet hasad Muncul gak Dua-duanya Enggak ya Layarnya Enggak Kau hasad enggak Tuh ya Bisa dideketin Bisa dilihat Nah Kelihatan kan Nih Kalo kita sebelah kanan Tuh Ini Keren banget ini Fitur yang sangat-sangat Saya suka Bagus banget Tarikannya halus Gak berasa apa-apa Pegangan ya Waduh 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 Gak berani Kenceng Gak berani Tapi gak ngebuang loh Iya mas ya Hah Waduh Si mas udah cobain Udah tadi Uh gila Wah gak berani loh Kalo di jalanan Sesempit ini sih Musih di sirkuit Ini mah terlalu Kenceng Tapi dia gak ngebuang Temen-temen Untuk steeringnya Terus Bannya itu kayak napak gitu Apa karena dia berat juga ya mas ya Karena baterainya Enggak Karena kan memang ini udah Kayak ngebel gitu Oh Ini kita ke kiri ya Mau tanjakan nih Kalau mau nyoba tanjakan Enggak mentok ya mas Enggak Cukup tinggi ya Nah ini dia Palisat dia gak mau cobain Ini dia biarin Kita mau cobain tanjakannya gimana Keluarannya oke apa enggak Ini ya Bisa dilihat speedometernya itu Di mana Iya mana Ada di depan Water EV Oh ini Ini yang light Oh yang light belum keluar ya Enggak maksudnya Itu kan ada Kayak jona buat air gitu Kita bisa lihat Oh dimana Itu depan lagi Cuman gak tau itu diisi belum airnya Oh belum kali ya Coba kita lihat Enggak apa-apa ya Enggak Koset ya Enggak itu memang khusus EV Oh khusus buat EV Coba mudah-mudahan ada diisi airnya ya Kita lihat Oh gak boleh Gak boleh Gak boleh Air juga gak boleh ya Iya airnya gitu Oh gitu Kotor kali mau diganti dua Supaya enggak ini Uh Porsche keren Wah ini sih Impresi berkendaranya Dari Hyundai Emang mantep banget Makanya laku Keras ya mas ya Iya Aduh Ini mah Luar biasa deh Setirnya juga enak Liatin tuh Gak banget setirnya Gak ada bunyi apa-apa Gak ada gimana-gimana Setirnya Mantep banget ya Kita ke ujung ya Iya Oh masih ke situ Sorry Ini kemana Muter Oh iya muter Balik lagi disitu Ini warnanya putih lagi Mantep banget Keren Gak usah dimasukin ya mas Sini Sini Oh mau dipakai lagi Disini Langsung ngantri Iya bener Oh disu ke situ Sorry So ke kiri dulu Kita Gak tahu Nah ini penumpang berikut ya Oke Tuh Langsung ya Dia nyala ya Untuk ini ya Ini langsung parking Break ya Udah ya Ini udah ke parking Di klik satu Gimana Oh ini Oh oke oke Sorry Sorry Gak tahu Oke